Bagi sebagian orang, toleransi adalah kebijakan. Itu berarti, kamu memberi ruang pada orang lain dan tidak memaksakan kepercayaan kamu pada mereka. Namun, toleransi juga dapat menyebabkan seseorang dimanfaatkan. Seperti yang mereka katakan, hidup adalah sebuah perjalanan, dan kita semua memiliki jalan sendiri untuk berpergian. Kita semua membuat kesalahan di sepanjang jalan. Tetapi, penting untuk mengetahui kapan ada sesuatu yang tidak menguntungkan kamu. Dan meskipun mudah untuk menunjukkan ketika orang lain mentoleransi sesuatu yang seharusnya tidak mereka terima, jauh lebih sulit untuk melihat apa yang kamu toleransi dan kapan kamu harus berhenti. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kamu manfaatkan dari menjadi tidak toleran. Nomor 1. Toksisitas Toksik dapat mengambil banyak bentuk dan dapat memiliki efek emosional, fisik, atau mental pada kamu. Bisa jadi seseorang yang terus-menerus merendahkan kamu. Kebiasaan buruk seperti terlalu banyak meminum alkohol, atau lingkungan kerja yang penuh tekanan. Apapun bentuk toksisitas dalam hidup kamu, satu hal yang pasti. Jika dibiarkan, perlahan akan menghancurkan semua aspek dari diri kamu. Dan untuk alasan yang tepat itu, kamu tidak boleh mentolerirnya. Nomor 2. Ketidakjujuran Ketidakjujuran adalah salah satu kekuatan yang paling merusak dalam masyarakat kita. Dan itu tidak boleh ditoleransi sampai batas tertentu. Itu adalah bentuk pengkhianatan, yaitu penghancuran atau pelanggaran kepercayaan. Jika kamu mentolerir ketidakjujuran, maka kamu membiarkan diri kamu ditipu oleh orang lain. Kamu membiarkan seseorang mengingkari kata dan janjinya tanpa konsekuensi atas tindakannya. Orang yang berbohong, seringkali merasa dibenarkan melakukannya karena mereka pikir mereka berbohong secukupnya. Sehingga tidak ada yang terluka meskipun biasanya tidak demikian. Tetapi, bahkan jika kebohongan kecil itu tampak tidak berbahaya pada awalnya, mereka dapat menimbulkan dampak besar seiring waktu. Nomor 3. Penentangan Penentangan tidak menginginkan apapun selain kamu gagal. Dan mereka hanya akan memperlambat kamu. Cukup sulit mengejar impian dan tujuan kamu apa adanya. Jadi, pilihlah dengan bijak dalam hal dengan siapa kamu curhat atau berbagi tujuan. Berhati-hatilah dalam berbagi upaya kamu dengan mereka yang biasanya merugikan, mengkritik, dan merendahkan orang lain. Mereka hanya akan membawa hal-hal negatif ke dalam hidup kamu. Jika seseorang tidak mendukung apa yang kamu lakukan, mereka mungkin juga tidak akan senang ketika semuanya berjalan dengan baik. Hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang akan merayakan kesuksesan kamu sebanyak mereka memuji usaha kamu. Nomor 4. Kemunafikan Kemunafikan adalah ketika seseorang mengklaim memiliki standar moral atau keyakinan yang tidak sesuai dengan perilaku mereka sendiri. Ini juga dapat digambarkan sebagai standar ganda. Seperti dalam kasus seseorang mengkritik orang lain karena melakukan sesuatu yang mereka lakukan sendiri. Itu adalah sifat yang menyerang inti dari nilai-nilai kamu. Dan itu tidak boleh ditoleransi. Itu tidak jujur dan menunjukkan bahwa orang tersebut sama sekali tidak peduli dengan standar mereka sendiri. Faktanya, mereka bahkan mungkin menggunakan standar tersebut sebagai penutup untuk sesuatu yang lain. Nomor 5. Alasan Alasan sering dianggap sebagai alasan. Tetapi, itu bukanlah hal yang sama. Alasan memberi penjelasan tentang sesuatu yang telah terjadi. Alasan membenarkan mengapa itu harus diterima. Penting untuk mengenali alasan apa adanya dan cara untuk menghindari tanggung jawab. Mereka yang membuat alasan mencoba mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa pilihan buruk mereka sendiri tidak terlalu buruk. Dan ketika orang mulai mempercayai kebohongan mereka sendiri, segalanya menjadi menurun dengan cepat. Cara terbaik untuk menghindari alasan adalah meminta pertanggung jawaban diri sendiri dan orang lain. Nomor 6. Pemborosan Waktu Pemborosan waktu adalah seseorang yang tidak menghargai waktu kamu. Mereka mengabaikan rencana, menghabiskan terlalu banyak hari kamu dengan drama mereka atau meminta kamu melakukan sesuatu untuk mereka sepanjang waktu dan tidak pernah membalas budi. Setiap detik yang dihabiskan untuk berurusan dengan pemboros waktu adalah detik yang tidak dapat kamu habiskan untuk melakukan hal-hal lain. Kamu tidak pernah benar-benar tahu kapan pemborosan waktu akan muncul dalam hidup kamu. Tetapi, kamu tidak harus tahan dengan orang-orang seperti itu. Tetapkan batasan dan patuhi itu. Jika pemborosan waktu menginginkan sesuatu dari kamu, tanyakan pada diri sendiri apakah itu layak dilakukan sebelum menyetujui atau menuruti permintaan mereka. Ketika kamu berbicara tentang diri kamu sendiri, kata-kata yang keluar dari mulut kamu memiliki dampak yang sangat besar. Kata-kata cenderung membentuk keyakinan yang mengatur faktor tindakan. Itu sebabnya self-talk kamu membentuk kamu, mempengaruhi sikap dan reaksi kamu. Jika kamu terus-menerus mencaci diri sendiri dengan bahasa negatif, otak kamu akan mulai menerima pesan-pesan itu sebagai kebenaran, meskipun sebenarnya tidak. Dan ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kecemasan dan bahkan depresi. Cobalah meminta kata-kata kamu dengan bijak ketika berbicara tentang diri kamu sendiri dan ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk menjadi sempurna. Nomor 8. Kebosanan Jika kamu merasa bosan, ada kemungkinan besar terjadi sesuatu yang lebih dalam. Kebosanan seringkali merupakan tanda stagnasi dan kurangnya pertumbuhan. Dua hal yang tidak boleh ditoleri dalam hidup. Masalahnya, hidup ini terlalu singkat untuk tidak aktif dan tetap berada di zona nyaman kamu. Satu-satunya cara untuk keluar dari rutinitas atau melepaskan kebiasaan negatif adalah dengan menantang diri sendiri dengan pengalaman dan petualangan baru. Ini penting tidak hanya untuk pertumbuhan pribadi, tetapi juga untuk kesehatan hubungan kamu dengan orang lain. Nomor 9. Negatif Ide dan citra negatif ada di mana-mana. Kamu melihatnya di internet, menontonnya di TV, dan bahkan mendengarkannya di lagu. Sangat mudah untuk terseret oleh hal-hal negatif. Jangan mentolerinnya. Alih-alih mendengarkan pengalaman negatif orang lain dan mengkonsumsi media yang memperkuat sudut pandang negatif, beralilah ke sesuatu yang positif. Baca buku tentang mengatasi kesulitan. Dengarkan musik yang menginspirasi daripada mengecilkan hati. Dan habiskan waktu dengan orang-orang positif yang akan membantu mengangkat kamu. Nomor 10. Menjalani hidup tanpa integritas Hidup tanpa integritas berarti menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan siapa kamu dan apa yang kamu perjuangkan. Seperti memakai baju yang tidak pas, rasanya tidak nyaman. Itu menghabiskan energi kamu, memumpuk perasaan bersalah dan malu, dan melemahkan harga diri kamu. Integritas adalah pilihan yang kamu buat setiap hari. Apakah itu menepati janji atau menentang ketidakadilan. Integritas ditunjukkan dalam semua aspek kehidupan. Ini tentang membuat pilihan yang mencerminkan siapa kita sebagai individu daripada yang orang lain inginkan. Atau bagaimana kita ingin mereka melihat kita. Nomor 11. Gosip Sangat mudah untuk terjebak dalam gosip dan desa sesus yang beredar di sekitar lingkaran sosial kamu. Tetapi, kamu tidak boleh mentolerirnya. Gosip itu tidak baik, menyakitkan, dan biasanya tidak benar. Orang-orang yang terlibat di dalamnya sering mencoba membuat diri mereka terlihat lebih baik dengan meruntuhkan orang lain di sekitarnya. Jangan biarkan siapapun menyeret kamu ke dalam perilaku ini. Nomor 12. Tidak Berterima Kasih Tidak ada jalan lain. Bersyukur adalah sesuatu yang seringkali gagal diperhatikan orang. Faktanya, beberapa orang berpendapat bahwa kurangnya rasa terima kasih telah menjadi hal yang biasa. Sehingga, kita mengharapkannya sebagai norma. Namun, kamu terkejut ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik tanpa mengharapkan imbalan apapun. Terlebih lagi, orang tidak hanya mengharapkan orang lain untuk tidak berterima kasih. tetapi terkadang, mereka benar-benar mentolerir perilaku ini dalam diri mereka sendiri. Atau lebih buruk lagi, mereka mencoba menyembunyikan rasa tidak berterima kasih mereka sendiri dengan berpura-pura terus sibuk, lelah atau stres untuk mengungkapkan penghargaan mereka atas apa yang telah dilakukan orang lain untuk mereka. Tidak berterima kasih adalah bentuk keegoisan yang jelek. Itu kebalikan dari rasa terima kasih. Dan itu adalah sesuatu yang tidak boleh kamu toleransi dari diri orang lain dan diri kamu sendiri. Nomor 13. Hidup tanpa kesenangan Kamu hidup tidak seimbang jika hidup kamu hanya bekerja dan tidak menyenangkan. Hidup dengan baik berarti hidup sepenuhnya. Tidak hanya dalam tubuh tetapi dalam jiwa. Dan itu termasuk bersenang-senang. Tentu saja, setiap orang memiliki gagasannya tersendiri tentang apa artinya bersenang-senang. Tetapi, itu semua melibatkan hiburan dan kenikmatan. Melakukan hal-hal yang tidak memiliki tujuan kecuali mendatangkan kesenangan. Sayangnya, kita tidak selalu punya waktu untuk kegiatan relaksasi semacam ini. Tetapi, kita membutuhkannya setidaknya sesekali untuk ketenangan pikiran dan kesehatan yang baik. Sekian video kali ini. Bagian untuk kalian semua. Terima kasih. Terima kasih.